Inilah sosok Junaidi, seorang siswa SMK yang tega menghabisi satu keluarga hanya karena cintanya ditolak guys. Wah 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 sadis sekali guys, bagaimana bisa? Yuk kita bahas. Jadi seorang pemuda yang masih berstatus siswa SMK yang bernama Junaidi ini guys, tega menghabisi satu keluarga hanya karena permasalahan asmara. Kejadian tragis ini pun terjadi di Desa Babulu Laut, Kecamatan Babulu, Kabupaten Pananjam Pasir Utara pada tanggal 6 Februari 2024 dini hari guys. Kejadian pun bermula pada saat laku bersama teman-temannya berpesta minuman keras pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 malam. Lalu kemudian Junaidi pun diantar oleh temannya sekitar pukul setengah 12 malam untuk pulang ke rumah dalam kondisi mabuk. Setelah itu timbulan niatnya ingin menghabisi keluarga korban yang kebetulan adalah tetangganya sendiri. Junaidi pun langsung mengambil parang, lalu datang ke rumah korban. Ia pun dengan sengaja mematikan listrik di rumah korban sebelum menjalankan aksinya. Setelah listrik rumah korban mati, Junaidi pun langsung masuk ke rumah korban. Rupanya ia langsung bertemu dengan Mulyono, yang merupakan kepala keluarga. Dari keluarga itu, tanpa basa-basi ia pun langsung melayangkan sajamnya ke arah korban. Kemudian ia pun langsung masuk ke kamar Winarsi, yang merupakan istri dari Mulyono. Rupanya di kamar tersebut juga ada 2 orang anak korban, yang berinisial PDS berusia 11 tahun dan ZAA berusia 3 tahun. Ketiganya pun langsung dibacok oleh Junaidi, hingga ketiganya pun meninggal dunia. Setelah itu, Junaidi pun langsung menuju kamar RGS, yang merupakan maten kekasih Junaidi. Tanpa basa-basi, ia pun juga menghabisi RGS. Kemudian jasad dari RGS, ibunya, dan adik perempuannya, dirudal paksa oleh Junaidi. Sekarang, Junaidi pun sudah ditangkap oleh pihak yang berwajib. Dan remaja yang masih berusia 16 tahun ini, akan menerima hukuman yang sangat berat. Nah, kan guys, semuanya berawal dari mabuk-mabukan, guys. Itulah kenapa di Islam mabuk-mabukan itu dilarang, guys. Karena bisa menghilangkan akal dari manusia. Jadi bagaimana menurut kalian, guys, tentang Junaidi ini? Hukuman apa yang pantas untuk psikopat ini, guys? Silahkan komen di bawah. Berarti yang terakhir itu si Risa, terakhir yang kamu bunuh. Yang terakhir ya, yang kelima ya. Saat kamu lakukan nano itu, persetubuhan itu, langsung. Setelah kamu bunuh, mamanya dulu kah atau Risma dulu? Mamanya dulu, baru kamu kembali lagi berarti ke kamar itu ya. Terima kasih.